Jalan Kaki Saya selaku korlap aksi Jalan Kaki ini akan melakukan kubur diri di depan istana Agar pemerintah benar-benar mendengar jeritan petani yang saya pikir sudah cukup miris dan memprihatinkan Ini aksi Jalan Kaki dari Simalingkar, Pancur Batu yang sedang menuju Istana Negara Jakarta Berapa luas kanannya? Untuk Simalingkar yang diklaim 350 hektare oleh petani Simalingkar Kalau saya mencirim 323,5 hektare Makanya kami melakukan aksi Jalan Kaki ini karena sudah tidak ada lagi keadilan di daerah Kami bergabung bersama Simalingkar itu untuk mencari keadilan dimana kita harapkan pemerintah Negara itu hadir untuk menyelesaikan konflik pertahanan disayang mencirim yang sudah bertahun dari semenjak jaman bulan Dan sampai sekarang pun belum selesai Bahkan tanah kami yang sudah bersertifikat pun digusur paksa oleh pihak PT PN2 dibantu dengan ribuan aparat TNI-40 disana Yang menghancurkan rumah tempat tinggal, tempat ibadah, rumah sekolah, tempat usaha, lahan pertanian hancur Sekarang sudah terputus mata pencaharian kami yang disayang mencirim Hidup kami terluntan, numpang-numpang sama pemilik keluarga Bahkan anak sekolah pun sudah tidak bisa bersekolah Bahkan pembiayaan-pembiayaan kredit itu pun sudah macet disana Yang dulu kita bisa mandiri sebagai petani disayang mencirim itu Sekarang sudah hidup dan mencari kerja sudah pindah-pindah Selama mana mocok-mocok ya kadang dapat kadang tidak Jadi sudah harapan kami sudah Cuma satu-satunya dengan melakukan aksi jalan kaki ini Mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widow itu mengerti betul keadaan kami sebagai petani disayang mencirim dan simalingkan Untuk mendapatkan kepastian hukum supaya ke depan kami berserta anak-anak kami tidak terluntar-luntar Seperti ini diintimidasi terus oleh pihak PT. PN2 Seolah-olah itu tanah mereka Bahkan kami itu meminta kekurangannya disayang mencirim itu Bisa tanah Ya Imam Wahid Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax